Wow, bang kita bicara bela negara, apakah abang lolos atau lulus TWK? Waduh, TWK ini apa ya nih? Oh mungkin yang seru-seru kali ini ya, tes wawasan kebangsaan ya Ya, kalau aku ditanya Islamnya apa, kalau sholat pakai kunut atau enggak Terus kemudian kenapa belum menikah, aku udah menikah kalau pakai kunut ya Atau gantung imamnya gitu kan, Islamnya apa ya, selahir Islam, kebetulan Ya, saya jalanin aja apa yang diperintahkan dan tidak Kemudian pandangan tentang RUU atau Undang-Undang Cipta Kerja Pandangan tentang FPI, dukung enggak atau apa dan aduh, bla bla bla, pusing Kalau waktu dulu SMP, SMA, saya diajarin tentang 45 putir ini Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila, P4 Dan saya sempat jadi pengisi juga di beberapa penerimaan sesuap baru terkait dengan P4, Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila Nah, aku lulus enggak ya TWK, enggak tahu deh Terus kalau aku enggak lulus jadi TWK, tes wawasan kebangsaan Berarti aku enggak nasionalis Aku enggak bela negara atau apa, enggak tahu Udah lah, kita enggak usah ikut-ikutan dari situ Intinya adalah bela negara itu berlaku baik kita Baik terhadap diri kita, keluarga kita, juga teman kita Kalau sama teman kita aja kita mangkas, kita nelikung dan lain-lain Ya, kita harus berpikir ulang, kita harus belajar ulang Kalau saya salah minta maaf Jadi, itu bela negara apalagi dikaitkan dengan TWK tadi Ya, mudah-mudahan puas kita bahas nanti Kalau mama ada yang mau diskusi lebih panjang Ayo, kita podcast di Cangkrukan Salam bela negara Cangkrukan bareng di podcast bela negara